Pernyataan Elon Musk membuat Menteri Luar Negeri Taiwan marah. Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengancam pernyataan Elon Musk yang menyeratkan Taiwan sebagai bagian dari China. Wu menegaskan bahwa Taiwan tidak dapat dijual dan memiliki hak menentu masa depannya sendiri. Elon Musk mengungkapkan pandangannya dalam acara di Los Angeles menyebut Taiwan serupa dengan Hawaii dalam pandangan China. Musk sebelumnya telah menimbulkan kontroversi dengan saran pemberian sebagai kontrol Taiwan kepada Beijing. Wu berharap Musk dapat mendorong China untuk membuka platform media sosial X bagi masyarakatnya. Mirip dengan Starlink yang diblokir di Ukraina. Pemerintahan Taiwan klaim kedaulatan China bahwa keputusan mengenai masa depan ada pada rakyat Taiwan yang dipilih melalui proses demokratis. Terima kasih telah menonton!